Upaya peredaran narkoba di wilayah kota Padang kembali digagalkan polisi. Seorang pengedar, Afrizal, ditangkap di sebuah rumah di kawasan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Dari tangannya, polisi menemukan paket ganja kering seberat setengah kilogram. Dari cuitan Afrizal, polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengejar tersangka lainnya. Dua orang pengedar, Hafiz Berna dan Dede, juga berhasil diciduk polisi. Dari keduanya, polisi mencita lebih dari 13 kilogram daun ganja kering. Hasil pemeriksaan polisi, ketiga pelaku merupakan jaringan pengedar narkoba dengan peran yang berbeda. Hafiz Berna merupakan kurir yang menjemput barang haram tersebut ke daerah penyabungan Sumatera Utara dan ditampung oleh pelaku Dede di kota Padang. Selanjutnya, Afrizal, yang bertugas mengedarkan. Jadi, untuk bandar ini ada dari luar wilayah kita. Dan kebetulan salah satu kurir tadi sudah menjemput dari medan, dibawa ke wilayah kita. Disimpan oleh seseorang dan kemudian diedarkan di wilayah kita. Kalau melihat dari jumlahnya yang cukup besar, bahwa ini termasuk peredaran yang cukup besar untuk yang diedarkan di wilayah kota Padang. Dimungkinkan ini adalah salah satu peredaran yang cukup masif dan besar untuk di kota Padang. Ketiga pelaku dan barang bukti diamankan di Maporesta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Alfie melaporkan dari Padang.